Intro Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti memenuhi panggilan penyidik di Tres Krimsus, Polda Metro Jaya, Selasa Siang Fathia dimintai keterangan sebagai saksi terkait laporan yang dilayangkan Menko Kemartiman Lugut Binsar Panjaitan tentang dugaan pencemaran nama baik dalam konten Youtube berjudul Adelot Lugut di Balik Relasi Ekonomi Ops Militer Intan Jaya Dalam laporan itu, Lugut juga melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar Setelah menjalani pemeriksaan, Fathia mengungkapkan kesiapannya menghadapi Lugut di pengadilan Penyataan yang saya berikan di Youtube Haris Azhar itu tidak jauh dan tidak lepas dari riset yang sudah saya lakukan bersama 9 organisasi jadi sebetulnya itu bukan untuk merugikan atau pencemarkan nama baik tapi memang untuk membuka informasi, memberikan edukasi publik dan membuka fakta terkait situasi yang terjadi di Papua jadi jika ingin dibuka ke pengadilan, kami siap dan kami juga sudah menyiapkan berbagai data yang memang sudah dipersiapkan untuk proses tersebut Senin kemarin, Haris telah lebih dulu dimintai keterangan penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi setelah pemeriksaan, Haris mengaku siap bertempur dengan Lugut di pengadilan Haris menegaskan dirinya tidak asal bicara dalam konten Youtubenya dan mengklaim memiliki data Kemanapun saya siap, karena saya ngomong bukan berdasarkan ngelindur Saya ngomong itu di Youtube, saya bikin acara di Youtube karena ada rujukan bahannya dan bahan yang dibahas punya dokumen-dokumen otentik Bahkan saya mau tegaskan hari ini, pasca Youtube itu saya dapat semakin bertambah dokumen otentik saya Jadi kalau mau dibawa ke pengadilan, saya rasa saya akan senang karena pengadilan itu forum resmi dan saya akan beberkan di forum resmi tersebut dokumen-dokumen saya, temuan-temuan saya Namun Haris menolak membeberkan data apa saja yang ia miliki sebagai pekalnya di pengadilan Dokumen otentik yang tadi, tadi pengadilan Emang lo punya ruang sebesar apa buat nulis di berita lo hari ini? Tapi artinya itu cukup ya bang untuk mempertanggungjawabkan yang ada klaim di wawancara tersebut? Cukup Cukup, itu klarifikasi doang Bahkan begini saya mau kasih tau, bukan cuma cukup, itu materi buat kami untuk melaporkan di mekanisme yang lain Dan itu sudah berjalan Sebelumnya, Haris dan Fathia tidak menghadiri proses mediasi dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada Senin 15 November lalu Haris mengaku tidak menghadiri agenda itu karena Fathia berhalangan hadir Kasus ini bermula ketika Luhut melaporkan Haris Azhar dan koordinator kontras Fathia Maulidiyanti Terkait dugaan pencemaran nama baik Laporan itu dilayangkan buntut dari video yang diunggah di Youtube Dengan judul Adalor Luhut dibalik relasi ekonomi Ops Militer Intang Jaya